Rekaman CCTV di sebuah masjid di kota Sukabumi, Jawa Barat ini menangkap aksi pencurian seorang pria. Pelaku berupaya membongkar kunci kotak amal masjid. Saat berhasil merusaknya, warga memergoki aksi pelaku hingga ia pun kabur. Diduga pelaku berpura-pura menjadi pedagang bakso untuk mengelabui warga sekitar. Berpura-pura dagang cuanti melihat situasi sepi, masuk ke jalan majis karena masjid ini tidak pernah dikunci. Jalan majis yang sebelah sana masuk, lihat situasi di dalam, bolak-balik di dalam, lihat situasi aman, terus balik lagi keluar, bawa alat dia, bawa alat untuk ngorek. Diduga pelaku juga pernah melakukan perbuatan yang sama dengan mencuri uang kotak amal 4 bulan lalu. 4 bulan sebelum kejadian hari ini, sudah melakukan hal yang sama di Kecit Anur, di RW7. Dan pernah kejadian juga di Gang Samsi katanya. Jadi mungkin ini orang yang sama. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota. Pengurus masjid mengimbau agar warga berhati-hati dengan berbagai modus baru yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.